Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting. Kita akan menjelajahi Burundi, negara paling tidak bahagia, makan apa saja yang ditemui. Mengapa Burundi dikenal sebagai salah satu negara paling tidak bahagia di dunia? Dan bagaimana kondisi kehidupan di sana mempengaruhi pola makan penduduknya? Ayo kita cari tahu lebih dalam. Burundi, sebuah negara kecil yang terletak di Afrika Tengah, seringkali masuk dalam daftar negara dengan tingkat kebahagiaan yang rendah. Menurut berbagai laporan internasional, terutama Indeks Kebahagiaan Dunia, Burundi seringkali menduduki posisi paling bawah. Lalu apa yang membuat negara ini menghadapi tantangan besar dalam hal kebahagiaan? Salah satu faktor utama adalah kemiskinan ekstrim. Sebagian besar penduduk Burundi hidup dalam kondisi miskin, dengan akses terbatas ke sumber daya dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Ini berdampak besar pada kualitas hidup mereka, termasuk pola makan mereka. Di Burundi, makanan seringkali menjadi masalah utama. Penduduknya biasanya bergantung pada sumber daya lokal yang terbatas, seperti jagung, kacang-kacangan, dan ubi jalar. Keterbatasan dalam produksi dan distribusi pangan membuat variasi makanan menjadi sangat terbatas. Karena kondisi ekonomi yang sulit, banyak orang di Burundi harus mengonsumsi apapun yang mereka temui, meskipun itu tidak selalu bergizi atau memadai. Krisis pangan di Burundi bukan hanya masalah kekurangan makanan, tetapi juga terkait dengan ketidakstabilan politik dan konflik yang berkepanjangan. Ketidaknyamanan ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Dengan pendapatan yang rendah dan harga pangan yang tinggi, penduduk seringkali terpaksa memilih antara makan dan kebutuhan dasar lainnya. Pola makan yang terbatas ini berdampak pada kesehatan masyarakat. Kurangnya variasi dalam diet menyebabkan kekurangan gizi dan masalah kesehatan, seperti anemia dan malnutrisi. Makanan yang tersedia seringkali tidak mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Makanan yang tersedia seringkali tidak mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Selain itu, perubahan iklim dan bencana alam juga berkontribusi pada krisis pangan. Perubahan iklim mempengaruhi hasil pertanian yang berdampak pada ketersediaan dan harga pangan. Masyarakat yang sudah rentan harus menghadapi tantangan tambahan yang memperburuk situasi mereka. Meskipun kondisi sulit yang dihadapi masyarakat berundi, mereka tetap menunjukkan ketahanan dan semangat yang luar biasa. Banyak organisasi internasional dan lokal berupaya untuk membantu mengatasi krisis pangan dan meningkatkan kondisi hidup di negara ini. Proyek-proyek bantuan, peningkatan pertanian, dan program kesehatan berupaya memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Itulah gambaran tentang Burundi, negara yang menghadapi tantangan besar dalam hal kebahagiaan dan pola makan. Meskipun ada banyak tantangan, upaya bantuan dan ketahanan masyarakat memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang topik ini atau mendukung upaya bantuan, pastikan untuk mencari informasi lebih lanjut. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Hai sahabat Toba TV, untuk membangun kerjasama dengan Toba TV, Anda bisa menghubungi marketing Toba TV dengan nomor WhatsApp di bawah ini. Terima kasih.